ok selanjutnya yang akan kita buat adalah untuk mengaktifkan form login ini agar bisa login dan kemudian kita klik double pada login terus kita masukkan yang disini pertama if dalam kurung text box 1 .text text 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 sama dengan sandinya kita taruh saja yaitu user nah oke ini untuk sandinya kemudian text box 2 .text .text setelah itu kita tetap kurung kemudian kita tambahkan oke disini kita membuat kemudian di bagian membuat kelas dan ujiknya itu kita masukkan disini menu utama ini saya masukkan misalkan laci saya ingin new objeknya ini utama ok 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 kemudian kita akan membuat sebuah pesan Apabila Apabila terjadi Kesalahan waktu User atau admin Login untuk Masuk ke dalam aplikasi kita Itu dia akan mengirimkan Sebuah pesan Seperti Maaf Sandi yang anda masukkan Salah Seperti itu ya teman-teman Kita masukkan lagi Disini This is Vox Dot So Di M Kita masukkan pesan Disini Maaf Sandi Username Dan Password Salah Silahkan Loading 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 Oke Selanjutnya Kita akan coba Cek apakah Script Atau code Yang kita masukkan Itu benar Atau salah Kita coba Review Kemudian Error list Disini Errornya Tidak ada Warning Juga Tidak Ada Password Atau pesannya Juga Tidak Ada Kita coba Build 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 Sukses Kita coba Running User Nine Kemudian Masukkan lagi Login Admin Kita coba Login Nah Masuk Ya Seperti ini Oke Oke Kita Keluar Dulu Disini Kan Untuk Username Untuk Password Itu Masih Bisa Diketahui Oleh User Atau Maupun Admin Jadi Disini Saya akan Membuat Password Itu Tidak Akan Diketahui Oleh Siapapun Kita Coba Untuk Klik Pada Kita Cancel Dulu Kita Hapus Luar Saja Kita Klik Pada Login Kemudian Klik Pada Password Kemudian Kita Properties Kita Cari Yang Pada 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 paspor car disini kita gunakan bintang ya kita coba disini kita coba running kemudian kita coba lagi seperti ini ya kita coba login oke seperti ini untuk bagian form loginnya oke selamat menikmati